Intro Assalamualaikum Sobat Keluarga Kali ini Ramdhanis Pemuli akan mengajak Sobat Keluarga semua ke lokasi wisata yang sangat bersejarah di Kota Palembang yaitu Situs Purbakala Bukit Siguntang Bukit Siguntang terletak di Jalan Sultan Mansur, Bukit Lama, Palembang Kita beli tiket masuk dulu ya Sobat Intro Harga tiket masuk 3.000 per orang dewasa dan mobil 3.000 Intro 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 Disini banyak ada tempat tunjuk arah seperti ini Sobat Intro Disini banyak ada tempat tunjuk arah seperti ini Sobat Oke kita lanjut jalan Sobat Tapi sebelumnya di subscribe dulu ya Situs Bukit Siguntang adalah dataran tertinggi di Kota Palembang yang tingginya mencapai 26-30 MDPL Bisa berhenti disini Nama Bukit Siguntang sudah dikenal sejak lama Dalam kitab Sulalatus Salatin atau Hikayat Melayu yang ditulis tahun 1612 oleh Tun Sri Lanau Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Raja-Raja Melayu berasal dari Bukit Siguntang Bermula dari kedatangan Sang Sapurubah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain ke Bukit Siguntang Sang Sapurubah mendikah dengan Wan Sundaria Putri Demang Lebar Daun penguasa Palembang saat itu Keturunan Sang Sapurubah menyebar di kawasan Melayu Sang Mutiara menjadi Raja Tanjung Pura Sang Mila Utama menjadi Raja Bintan kemudian pindah ke Singapura Sedangkan Putrinya dinikahkan dengan Raja Majapahit Selamat menikmati Selamat menikmati Keatasnya sobat, jangan lupa di-subscribe juga ya. Berdasarkan temuan arkeologis, Bukit Ciguntang diakini sebagai tempat ibadah agama Buddha pada zaman Sriwijaya. Pada tahun 1920-an ditemukan arca Buddha setinggi 2,7 meter. Bukit Ciguntang ini tempat tertinggi di Palembang. Jadi Palembang itu kan rata-rata rawa, kecuali di sini. Di sini ini tinggi tempatnya, berbukit. Ketinggiannya itu antara 25-30 meter di atas permukaan laut. Bukit Ciguntang ini situs. Situs peninggalan kerajaan Sriwijaya. Di sini banyak peninggalan berupa makam-makam. Ada Lepang Lima Bagus Kuni, Terus Putri Kembang Badar. Makam-makamnya ada di sini. Ini peta-peta. Jadi memang lokasi makam-makamnya ada di puncak. Puncak bukit ini ya, sekitaran ini tadi. Puncak-puncak bukit di sini. Di sini diakini sama para arkeolog, kalau bukit Ciguntang ini tempat peribadatan zaman kerajaan Sriwijaya. Jadi peribadatan agama Buddha. Pernah ditemukan patung Buddha yang tinggi, besar. Sekitar 2 meter lebih gitu di bukit Ciguntang ini. Jadi selain tempat peribadatan, diakini juga di sini dulu tempat pelajar-pelajar agama Buddha. Mungkin kita nanti lihat satu-satu makamnya ya. Ini raja segentar alam. Putri rambut selaku. Pembangunan batu raja agama Buddha. Di situ, Bi? Yuk, di sini dulu. Paklima Tuan Junjungan. Di bukit Ciguntang terdapat tujuh makam tokoh dan bangsawan Palembang dulu, yaitu Raja Sigentar Alam, Pangeran Raja Batu Aki, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Panglima Junjungan, Pangeran Bagus Kuning, Pangeran Bagus Karang. Pangeran Bagus Karang. Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar. Segeri ya? ini pemandangannya hijau segar wow wanginnya ya bang di bukit si guntang kita juga bisa bersantai sambil menikmati makanan dan minuman selain itu disini juga sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan di luar sekolah fasilitas lainnya di bukit si guntang ada galeri, musola, parkir yang luas, dan toilet oke sopuk keluarga sekian perjalanan pemisata sejarah kita hari ini semoga bermanfaat tonton juga video-video kita yang lain ya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati